Bagaimana? Dan teoretikasi sekarang sudah 4 orang hari-hari ini dan tadi malam 3, jadi sudah 7 orang. Dan perlu kami sampaikan kepada media dan masyarakat bahwa sampai hari ini total jumlah korban yang masuk rumah sakit 9, teridentifikasi 7. Laporan AM 7, jadi ada 2 jenazah yang keluarganya belum lapor atau yang belum merasa atau belum lapor ke pos AM rumah sakit Polri ini. Jadi diharap kepada keluarga atau masyarakat yang mengetahui atau merasa kehilangan keluarganya bisa melapor ke rumah sakit Polri. Itu saja ya, jadi hari ini tambah 4. Bagaimana izin, tadi kan itu korban anak korban itu masih belum umum? Siap. Bers Polri kan tadi memberikan trauma hiling itu seperti apa? Ya, jadi kami memberikan pendampingan, ada psiholog, ada Bu Ari ya, yang kedua yang dikenal Bu Ari ya, psiholog rumah sakit Polri dan ada timnya. Dan beliau mendampingi secara kejiwaan atau psikologi kepada keluarga korban. Tapi untuk teknisnya mungkin nanti langsung aja dengan Bu Ari. Pak. 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 karena dari 7 jenazah ini sudah ada yang dibawa pulang dong? Lalu gimana? 7 jenazah yang sudah di bawah pulang semua berarti? Yang sudah dibawa pulang 5, jadi sisa 2 lagi. Tapi dalam perjalanan keluarga sudah tahu, sudah kami hubungi.